Ria Irawan dan Julia Perez merupakan dua orang sahabat yang saat ini sama-sama sedang berjuang melawan penyakit yang dideritanya, yaitu kanker. Meski keduanya telah difonis kanker, namun tidak mengurangi niat antara Ria dan Juppe untuk pergi menunaikan ibadah umroh di awal tahun 2017 ini. Bahkan senyum dan semangat keduanya tetap terpancar, dikala menginjakan kaki ke tanah suci tersebut. Sebagai sahabat Julia Perez, Ria Irawan juga berharap agar Juppe lebih mendekatkan dengan Tuhan untuk banyak berdoa dan berzikir. Kita perginya, kita benar-benar saling menolong, saling membantu. Di luar gue baru menikah dengan Mikey, terus kita juga harus memaklumi bahwa sekarang kondisi Yuli udah makin harus, apa ya, di ini aja, di bawah enjoy. Yuli tuh harus, harus, gak boleh ditanya misalnya, lu gini, apa gak boleh ada target, gak boleh ada target, itu manusia gak boleh ada target. Cici gue, persahabatan gue sih berharap dia harus lebih banyak berzikir, berdoa, gitu. Bahkan Ria juga berharap kepada Juppe untuk lebih banyak beristirahat dan sedikit mengurangi masalah pencapaian duniawi, yang terlalu mengejar popularitas di dunia hiburan tanah air. Gak tau ya, buat gue sih lampu ini mati, kamera ini gak nyorot gue, buat gue, gue tetap hidup besok, yang penting gue sehat. Cuma orang kayak Juppe kita gak tau, mungkin dia takut gak terkenal, takut gak populer. Lebih baik kita harus bantu dia supaya yang kita yakinin, yang terbaik buat kesembuhan Juppe kesehatan. Aktris berusia 47 tahun ini juga mengingatkan kepada publik dan juga para media, untuk tidak lagi mencecar Juppe mengenai pertanyaan soal jodoh. Untuk itu Ria juga memohon doa agar dirinya dan Juppe dapat selalu diberikan kekuatan dalam memerangi penyakit kanker yang dideritanya itu. Orang-orang yang sehat nih, jangan bikin tambah pusing, karena kita yang pasien, buat besok kita masih bisa punya nafas, sejam lagi kita punya nafas, itu penting buat kita. Dibanding orang-orang yang sehat di sekeliling kita yang nanya, udah coba pengobatan ini, alternatif ini, ini minta jodoh gak, itu duniawi banget gitu. Sementara kita perlu banget kekuatan yang memang, semoga kayak sekarang, ya gue berdoa, sejam ke depan gue masih ada nafas, semoga gue masih bisa MRI, semoga gue masih bisa berobat, gitu.